Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC dimanapun kita berada hari ini, bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, amin. Sebelum kita mendengarkan saat eduh hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami ucap syukur buat hari yang baru, hari yang istimewa kau jadikan bagi setiap kami. Kami tahu engkau Bapak yang baik, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu yang ajaib bagi setiap kami. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firmanmu Tuhan, sampaikan isi hatimu dan kami percaya itu mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak luar biasa untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan di bulan ini kita belajar tentang tema yang baru yaitu GRID. GRID adalah ketabahan, ketekunan, semangat, kegigihan untuk mencapai target yang diinginkan. Saudara yang dikasih Tuhan ketika kita belajar tentang GRID untuk mencapai target atau tujuan, mungkin kita pernah berpikir kita harus pandai, kita harus kaya, kita harus hebat, jenius supaya kita mendapatkan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah pagi hari ini saya beri judul saat teduh saya adalah GRID tidak harus jenius. Taukah kita seorang yang bernama Thomas Alva Edison? Ya, dia adalah salah seorang penemu bola lampu pijar. Kenapa salah seorang? Karena sebelum beliau ada banyak penemu atau ilmuwan yang menemukan bola lampu pijar. Tetapi yang dianggap efektif bisa kita pakai hari ini adalah temuannya Thomas Alva Edison. Kalau kita belajar tentang sejarah beliau, pada masa kecilnya Thomas Alva Edison adalah seorang yang dibilang bodoh. Dia selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Sehingga pada satu saat ibunya berusaha untuk memberhentikan Thomas Alva Edison dari sekolahnya. Karena sudah mendapat banyak sekali peringatan dari sekolahnya, dari pihak sekolah. Akhirnya ibunya berusaha keras untuk mengajar sendiri Thomas Alva Edison. Dan di usia 12 tahun, si Thomas ini mempunyai laboratorium kecil untuk mengadakan percobaan-percobaan yang dia sendiri lakukan. Nah, satu tahun kemudian dia berhasil membuat telegraf. Dan di tahun itu juga dia belajar untuk bekerja sebagai penjual koran, penjual gula-gula, dan buah di kereta api selama beberapa tahun. Dan akhirnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar yang sampai hari ini bisa kita pakai sebagai alat penerang kita di rumah, dimanapun kita berada. Dan perlu diketahui, Thomas Alva Edison mengalami kegagalan hampir seribu kali sampai bola lampu pijar itu ditemukan dan tercipta. Saudara ini dikasih Tuhan, luar biasa bukan? Wow, berkat grit yang dimiliki Thomas Alva Edison. Dia enggak pernah lelah untuk berusaha, walaupun gagal dia terus berusaha mencapai, hingga akhirnya mencapai hasil yang memuaskan. Dan berdampak buat semua orang. Ada satu firman di 1 Kurintus 1 ayat 27 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan pernah mengejudge diri kita bodoh, diri kita tidak pandai, diri kita enggak mampu. Mungkin kita juga banyak mendengar makian, selalu tanya orang tua atau pasangan kita. Kamu itu bodoh, kamu itu enggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita teguh, gigih, tidak tergoyahkan sampai tujuan Allah tercapai dalam kehidupan kita. Maka kita akan memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Karena yang pandai, yang berhikmat, yang hebat, itu bukanlah kita. Tetapi Allah Rauh Kudus yang ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya jangan seorang pun bisa sombong atau bisa memegahkan diri. Tetapi hanya Allah yang dimuliakan lewat kehidupan kita. Saudara tidak peduli, saudara adalah seorang petani, seorang nelayan, seorang pedagang, hanya ibu rumah tangga. Mungkin engkau berpikir engkau bodoh, tidak bisa apa-apa. Ingat ketika engkau tekun, punya semangat, ada grit di dalam hidupmu. Engkau akan bisa mencapai tujuan Allah yang besar dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan bersaat eduh hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak kami bersyukur buat firman yang engkau sampaikan hari ini. Kami percaya Tuhan, firman itu boleh termetrai. Dan boleh selalu mengingatkan kami hari ini. Supaya kami tidak merasa bodoh, kami tidak merasa tidak berguna dalam hidup kami. Karena ada Allah yang besar, ada Allah yang luar biasa. Yang membuat grit itu muncul dalam kehidupan kami. Seperti Thomas Alva Edison Tuhan, bisa menjadi berguna. Menjadi berkat, menjadi dampak buat setiap orang. Walaupun dia mungkin waktu kecilnya bodoh. Tetapi engkau pakai yang bodoh, yang tidak berhikmat untuk memalukan dunia. Menjadi memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyongsong hari ini bersama dengan engkau. Dengan penuh sukacita dan semangat grit di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami dengan berkat yang terbaik. Berkat yang terbesar dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.